Fakta mengerikan kebengisan rejim Stalin di Ukraina tahun 1992 menyebabkan kematian jutaan orang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan Aswir Astaman channel Pada video kali ini kita menyoroti dampak mengerikan dari kebidakan Yosef Stalin terhadap rakyat Ukraina Di awal berdirinya Uni Soviet yang berkibat kematian jutaan orang karena kelaparan Selamat mengikuti Pada tahun 1932, Ukraina mengalami salah satu tragedi paling mengerikan dalam sejarahnya Yaitu Holodomor Holodomor berasal dari kata Ukraina Holod yang berarti kelaparan dan Moriti yang berarti mematikan Ini adalah sebuah bencana kelaparan buatan manusia yang dipaksakan oleh rezim Stalin di Uni Soviet Dan telah diakui oleh banyak negara sebagai genosida terhadap bangsa Ukraina Holodomor menyebabkan kematian jutaan orang Ukraina dalam periode yang sangat singkat Dan menjadi salah satu contoh kebengisan totalitarianisme yang paling mengerikan dalam sejarah modern Terima kasih telah menonton! Pada akhir 1920-an dan awal 1930-an, Uni Soviet di bawah kepemimpinan Joseph Stalin menerapkan kebijakan kolektivisasi pertanian secara paksa Kebijakan ini bertujuan untuk mengkonsolidasikan lahan pertanian milik petani kecil menjadi pertanian kolektif atau kolhos yang dikelola negara Kebijakan ini diterapkan dengan brutal, di mana para petani yang menolak menyerahkan tanah dan hasil panen mereka dianggap sebagai musuh negara Dan seringkali dihukum mati atau diasingkan ke kamp kerja paksa, Gulag Ukraina sebagai lumbung padi Uni Soviet menjadi target utama kebijakan ini Stalin dan para pejabat Soviet menganggap Ukraina sebagai daerah yang memiliki potensi besar untuk menopang ekonomi Uni Soviet Tetapi mereka juga melihat sebagai daerah yang berpotensi memberontak karena semangat nasionalisme Ukraina yang kuat Untuk mengekang semangat ini dan memaksakan kontra penuh President Stalin menerapkan kebijakan yang kejam terhadap petani Ukraina Pemerintah Soviet memberlakukan kuota pengumpulan gandum yang sangat tinggi pada petani Ukraina Yang praktis tidak mungkin dipenuhi Ketika para petani gagal memenuhi kuota ini Pemerintah merespon dengan menyita semua hasil pertanian mereka Termasuk benih yang diperlukan untuk musim tanam berikutnya Pasukan keamanan Soviet juga melakukan razia dari rumah ke rumah Untuk memastikan tidak ada makanan yang disembunyikan Akibatnya, jutaan penduduk Ukraina terjebak dalam kelaparan yang mengerikan Sumber daya makanan yang mereka miliki habis disita Dan tidak ada bantuan yang datang dari pemerintah pusat Dalam kondisi ini, kelaparan menjadi tak terelakkan Orang-orang mulai makan apa saja yang bisa mereka temukan Termasuk rumput, daun, dan bahkan hewan peliharaan mereka Laporan-laporan tentang kanibalisme juga mulai bermunculan Menunjukkan betapa parahnya situasi pada saat itu Diperkirakan sekitar 3 hingga 7 juta orang tewas selama Holodomor Meskipun angka pastinya sulit dipastikan karena upaya pemerintah Soviet Untuk menyembunyikan tragedi ini Mereka yang selamat mengalami trauma fisik dan psikologis yang mendalam Selain kehilangan nyawa yang sangat besar Holodomor juga menghancurkan struktur sosial dan ekonomi Ukraina Dengan efek yang masih terasa hingga hari ini Pemerintah Soviet pada saat itu Dan selama bertahun-tahun setelahnya Menyangkal adanya Holodomor Dan menutupi fakta-fakta yang terkait dengan kejadian ini Namun pada akhir abad ke-20 dan pada awal abad ke-21 Semakin banyak bukti yang menerungkap Dan banyak negara mulai melakui Holodomor sebagai tindakan genosida Holodomor tahun 1932 hingga 1933 Adalah salah satu contoh paling kejam dari kekejaman manusia terhadap sesama manusia Rezim Stalin menggunakan kelaparan sebagai senjata Untuk memaksakan kepatuhan politik dan menekan aspirasi nasionalis Ukraina Tragedi ini meninggalkan luka yang mendalam pada sejarah Ukraina Dan menjadi pengingat akan bahaya kekuasaan totaliter yang tidak terkendali Mengenang Holodomor bukan hanya tentang mengingat masa lalu Tetapi juga sebagai peringatan bagi kita semua tentang pentingnya kebebasan Kemanusiaan dan keadilan Aswir Astaman Channel Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton